Kembali lagi di Hot Kontroversi, Pak Persa pada malam hari ini tidak hanya narasumber tapi kita juga kedatangan, ini mahasiswa hukum, Bang Hotman. Jadi kenapa kasus ini atau acara ini begitu penting? Karena kita banyak mengedukasi, ada mahasiswa-mahasiswa hukum di luar sana yang juga katanya banyak belajar dari acara ini. Sama ngefen sama saya. Oke, ada STIH litigasi, teman-teman terima kasih. Dan juga dari Universitas Bayangkara. Oke, selamat datang. Selamat datang dan kita lanjutkan kembali. Tadi perdebatannya adalah antara Ricky dengan Richard. Satu, dianggap sebetulnya lebih pantas untuk mendapatkan JC karena bisa menolak perintah Sambo. Tapi yang satu menuruti perintah Sambo. Apa bedanya, Mas Albert? Ya, terima kasih Zofia. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap upaya hukum yang sedang diajukan oleh rekan Umar ya dalam hal ini, upaya banding tentunya. Karena banding itu pemeriksaan ulang, Zil. Jadi memeriksa fakta dan penerapan hukumnya juga. Nah, jadi kalau bicara perbedaan, saya nggak pernah baca BAP, Zil. Tapi kalau lihat dan dengar dari pertimbangan putusan, ada perbedaan signifikan. Perbedaannya adalah kalau dalam konteks Ricky yang saya dengar ya, Pak Umar, adalah itu mulai dari alibi Isoman. Yang menurut Hakim itu adalah alibi ya. Pertimbangan Isoman. Terus disitanya senjata dari Al-Mahrum Yusua. Kemudian, tadi bukan perintah ya, Zil, tapi ditawarkan. Kamu berani nggak nembak? Berani nggak backup ya, kurang lebih gitu ya, bahasanya. Dan yang terakhir adalah ketika Ricky Rizal itu dipanggil untuk memanggil si Richard ke atas. Nah, inilah yang menurut Hakim, kalau dari konteks mideplehen atau turut serta melakukan, diduga ada kerjasama untuk mewujudkan suatu delik. Nah, sedangkan dari sisi lain untuk Eliezer, sependek yang saya ketahui adalah, dia didok, tanda kutip ya, diceritain apa yang terjadi di Magelang, lalu disuruh, kamu tembak ya, siap, done. Jadi itu dua hal konsumsi hukum dan fakta hukum yang sangat berbeda. Tapi ada, bagaimana perargumentasi saudara itu dikaitkan dengan fakta bahwa, kalau memang Ricky Rizal yang dituduh sebagai merencanakan, ikut merencanakan, membantu, tapi malah dia yang menolak untuk nembak. Bukan membantu, Bang. Karena pasal 56 tidak didakwakan dalam perkara ini. Tapi, ada... Begini-gini, maksud saya, kalau memang Ricky Rizal ikut berperan lah, istilahnya, ya, tapi justru ternyata malah dia yang menolak untuk nembak, itu maksud saya. Ya, karena begini, Bang, dari sisi, boleh saya ngomong teori, Bang? Ya. Menurut teori yang saya ketahui, ada Mulia Tola yang meyer, itu ada tiga bentuk sederhana dari mideplehen, Bang. Yang pertama, cuma salah satu pelaku aja yang melakukan. Kedua, semua pelaku melakukan. Yang ketiga, nggak ada yang melakukan, tapi sama-sama mewujudkan delik, Bang. Nah, jadi konteksnya... Pertanyaan, Anda belum jawab. Anda belum jawab. Dia ekspres menolak. Iya. Artinya dia tidak silent, tapi dia menolak. Menolak itu artinya dia tidak mau melakukan pembunuhan. Apakah masih bisa dianggap dia bagian dari perencanaan atau penyertaan? Dia sendiri menolak, kok. Kalau menurut hakim, berarti dia nggak mau melakukan direct action untuk melakukan, atau mengambil tanggung jawab untuk melakukan... Itu kan persepsi. Betul. Itu persepsi kejiwaan yang diambil hakim yang kita tidak boleh. Tetapi, dari sisi penyertaan yang saya jelaskan tadi, ada kesengajaan untuk melakukan kerjasama bersama-sama untuk mewujudkan suatu delik, Bang. Justru kesengajaannya itu bertentangan dengan dia menolak untuk menembak. Bukan soal... Satu lagi, satu lagi. Saya sekarang sudah ikut senang, Eliezer itu sudah mendapat keringanan. Jadi kita nggak usah persoalan. Tapi, kita sekarang ini para ahli hukum nih ya. Saya tantang-tantang berdebat, oke. Ada satu hal yang kemarin, pemicu pertengkaran, pertempuran habis-habisan antara Gayus Lumpun dengan Pak Jamin Ginting. Adalah soal, bukan soal motif, soal urayan. Hakim mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan. Tidak ada pelecehan. Berarti harusnya Magelang tidak relevan lagi. Harusnya kan logikanya begitu. Tapi, untuk terhadap Ricky Riesel, dia bilang bahwa sudah mulai di Magelang karena dia menyimpan pestol. Cuma, saya hanya protes kenapa dalam putusan tidak diuraikan menyimpan pestol itu kaitannya apa? Tidak diuraikan. Tidak diuraikan. Saya rekam semua. Oke. Balik lagi, pertanyaannya. Keributan apa tidak diuraikan? Penting atau tidak itu diuraikan atau tidak? Biar kita bisa berakhir dari pembahasan ini. Kenapa itu penting? Karena Hakim di satu pihak mengatakan niatnya di Kirisali itu sudah mulai dari Magelang. Menurut Bang Hotman penting. Menurut Mas Albert penting tidak itu diuraikan? Jadi, serangkaian fakta yang tadi, mulai dari niat, motif, dan semua sampai perwujudan delik itu, itu tidak ada kaitannya dengan pembuktian unsur-unsur delik. Jadi, selama unsur-unsur delik bisa dibuktikan oleh jasa penutup umum, selesai Bang Hotman. Yang saya tanyakan, dia menguraikan, tapi tidak dituntaskan urayanya. Itu. Lagi-lagi, aku tidak bicara soal motif. Sekali lagi, bukan. Putusan itu mengatakan, pestol dipindahkan. Tapi tidak diuraikan, pestol itu dilipat dalam rangka apa. Terakhir ya, terakhir. Urayanya aja yang tidak lengkap. Terakhir, kita bicara soal urai ini perlu atau tidak, kan, Yosep? Sekali lagi, Bang Hotman salah lagi. Pertimbangan hukum. Aku menisah guys lembut. Benerin. Doktornya dari mana, loh? Lo ada kelas gue, loh. Ya, kelas satu. Tapi SDGs itu ada kelas gue. Tapi... Oh, ya. Dijawab dulu, dijawab dulu, baru ditanggap, ya. Karena biar, biar Bang Hotman selesai penasarannya soal uraikan. Diuraikan, diuraikan. Tidak ada pertimbangan diuraikan. Kenapa enggak dipertimbangkan? Itu mungkin ngomongnya yang benar. Nah, udahlah pakai bahasa-bahasa hukum. Enggak bisa, itu bahasa hukum. Hakim itu mempertimbangkan, bukan menguraikan. Iya, diuraikan dalam pertimbangan, loh. Ada kelasnya. Kalau enggak salah, begini. Ini bahasa makmak kau berdebis. Enggak bisa, harus dipertimbangkan. Boleh apa, dipertimbangkan di alam, dipertimbangkan atau tidak. Makanya, kemarin itu bahasa Belanda, kan. Oh, benar, bahasa matah-kasek deh, enggak usah bahasa Belanda. Bisa lah, bahasa Surah. Kita kalau enggak dipertimbangkan, itu bisa alasan banding. Aplaudan, deh. Jangan usah, sih. Tunggu aja, Pak, silahkan. Sebentar, sebentar. Tunggu, ini belum selesai. Kang Asep, biar kita pakai bahasa yang semua masyarakat bisa. Iya, Pak, sebelahnya melulu-lulu. Benar-benar tuh, Sef. Tadi itu tadi, yuk. Yuk, biar jawabannya bisa utuh, Kang Asep. Gini. Oke. Kalimat yang benar itu kan ada matahkulnya namanya terminologi. Hakim itu harus mempertimbangkan semua. Kalau Hakim tidak-tidak mempertimbang ditanyakan oleh kakak kelas, tapi adik kelas S3 tadi, berarti kurang pertimbangan. Hakim bisa batalkan. Itulah dia yang gue pertanyakan. Bukan, Pak, bikin kan memorinya. Ya, itu dia. Jadi dalam pertimbangan tidak diuraikan. Itu aja, kok. Ya, sudah. Berarti kita setuju. Mau nyoro, ah. Pak Herman, jawabannya? Saya terjebak tadi atas pertanyaan-pertanyaan. Saya nanya. Sehingga sama seperti ini. Sehingga URN saja melompat-lompat. Intinya sebenarnya, kalau mau, tapi asal dikasih dikit waktu ya. Oke, silahkan diselesaikan dulu, Pak. Selesaikan ya. Ya. Kenapa masalah magelang? Magelang itu tidak ada satu pun sebenarnya itu niat baik dari Saudara Riki mengamankan senjata. Karena akan terjadi, diduga oleh Saudara Riki, bisa jadi setelah sekuat mengejar pakai pisau, itu cerita. Dia kan belum dilihat, Madya. Nanti, bagaimanapun Juswa kan polisi. Bisa aja nanti akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ditembak. Atau apalah gitu, menghindari. Dia amankan senjata itu. Dan memang si RR, si Richard, dia hanya melihat. Karena dia kan junior waktu itu kan. Junior, dia niatnya pengamanan, supaya tidak terjadi. Sekarang dihubungkan dengan fakta. Kayaknya nggak bisa kalau nggak dihubungkan fakta. Dalam fakta hukum, lay didetektor, bahwa hasilnya Riki adalah jujur untuk, tidak ada yang memerintah dia. Dia tidak mengetahui ada persoalan apa, apa pelecehan atau apa, tidak terbongkar waktu itu. Sehingga dia tidak tahu, dia hanya pribadi gitu. Yang kedua, ada undang-undang kepolisian, pasal 18, seorang polisi, bukan pimpin aja, anggota polisi, punya diskresi untuk mengambil, mengantisipasi. Nah itu kan di perdebatan, Pak. Itu kan Juswa punya, kenapa lu amankan? Tetapi ada undang-undang kepolisian, itu membolehkan diskresi. Diskresi, itu intinya. Jadi dua alat bukti yang tidak disinggung oleh Madri. Makanya saya ngotot, selama ini kenapa bebas permintaan kita. Makanya kalau ditanyakan, apa perbedaan itu kan? Jadi maksudnya dia, tapi dalam putusan seolah-olah, disimpanja pestol itu seolah-olah ada perintah dari Jakarta. Makanya dianggap perencanaan itu mulai dari makanan. Dan dia tidak tahu kan, dia tidak tahu sama sekali. Tapi dalam putusan tidak diuraikan. Oke. Supaya nggak, supaya dia tahu. Sedikit lagi. Dalam putusan, dalam perjalanan tidak diuraikan dalam pertimbangan. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Kasih Pak Erman, susahkan dulu. Kasih sedikit. Oke, kita tutup nih. Menu versi kita, karena tidak sampai ke majlis. Itu hak majlis ya, Pak. Hak majlis ya. Karena dia udah mendukung untuk petuncutan. Kemudian pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta, di Saguling, dia kan ketemu sama Sambu. Ditarik ke atas. Dipanggil. Dipanggil, ada kejadian apa di Magelang. Saya tidak tahu, Pak. Dia sampaikan oleh Sambu. Isi saya dilecehkan. Oke. Kamu, nanti saya panggil, klarifikasi. Kalau dia melawan, kamu siap mau menembak. Itu kan udah-udah menerima umum, kan? Ya, sudah dengar. Dia menyatakan, walaupun halus, tapi sebenarnya menghadapi seorang jendal yang katanya menangis. Marah, seolah dia bilang, saya tidak kuat mental, Pak. Tidak kuat mental untuk melakukan penembakan. Tapi hakim melihat itu, itu berarti. Justru itu. Bukannya tidak menghendaki pembunuhannya. Oh, bukan. Justru itu merupakan banyak, kan dari Magelang aja sudah punya niat. Ini bentuknya, karena sifatnya. Oke, baik. Gak mungkin. Jadi, oleh karena itu, dia sudah tidak mempunyai niat. Oke. Sengaja. Oleh karena itu, kalau ada tindakan lain, memanggil Richard, misalnya. Tidak apa, Pak. Dia masih anggota. Ya, ya. Dia masih, kan dia tidak suruh membunuh. Panggil seno pengganti untuk membunuh. Oke. Tidak itu, atau menembak. Oke. Panggil Richard, apakah dia tidak, sementara dia juga berkecamu. Pikirannya, bahwa ini akan dilakukan klarifikasi, dan tidak pernah disampaikan. Intinya, sekarang. Dia hanya tiga minit pertemuannya. Karena masih banyak kekurangan, menurut Anda dari pertimbangan hakim, Anda pasti akan mengajukan berbanding, ya. Oh, iya. Banding. Oke. Tidak apa-apa, kita biarkan perdebatan ini, karena pasti akan terus berbeda. Tapi, pertanyaan saya sebelum kita jeda adalah, melihat Richard Eliezer bisa difonis satu setengah tahun karena JC, menyesal tidak mengajukan JC untuk Rizal. Boleh, didalami nanti kita akan kembali sesaat lagi, Pemirsa, di Hot Controversy. Terima kasih.